Pencarian Kebenaran Memanas di Queen of Tears Episode 12 Hain dan Hyun Woo akhirnya menemukan petunjuk, dana suap mungkin disembunyikan di kediaman Hong. Tapi jalan mereka penuh dengan bahaya. Seorang penipu licik memanfaatkan penyakit Hain memanipulasi kepercayaannya. Sementara itu, Hyun Woo berpacu dengan waktu untuk menghentikan mereka, tidak menyadari pengkhianatan yang menanti. Kembali ke rumah besar Hong, rencana jahat terungkap. Eun Seo mencoba memenangkan hati Hain dengan cerita-cerita yang dibuat-buat, sementara Hyun Woo berjuang untuk hidupnya. Sementara itu, Dahye menghadapi kenyataan mengejutkan tentang masa lalu Su Cheol. Hain bertemu kembali dengan kakeknya, mempelajari petunjuk penting tentang lokasi dana suap. Tapi bisakah dia melarikan diri dari mansion sebelum terlambat? Secercah harapan muncul saat Hain menemukan Hyun Woo. Mereka berbagi momen tender, tidak menyadari badai yang berkecamuk di sekitar mereka. Dahye melarikan diri dengan berani, membawa rahasia berharga bersamanya. Dalam adegan yang memilukan, proposal Hyun Woo disambut dengan air mata. Penyakit Hain membayangi masa depan mereka. Sementara itu, Yang Song dan Beom Ja menemukan penghiburan di tempat yang tak terduga. Ketua yang mendapatkan kembali kekuatannya, diam-diam menentang kendali Sal He. Keluarga bersatu untuk mengungkap misteri ruang panik. Tapi menemukannya hanyalah langkah pertama. Hyun Woo dan sekutunya menyusun rencana untuk mengungkap kejahatan Sal He dan merebut kembali warisan hak mereka. Tapi Sal He tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Konfrontasi dengan ketua mengungkap kebenaran tersembunyi, membuat penonton tercengang dengan cliffhanger yang mengerikan. Tragedi melanda keluarga Hong saat mereka menemukan tubuh ketua yang tak bernyawa. Tapi di tengah kesedihan, sebuah lorong rahasia terungkap. Mungkinkah ruang panik menjadi kunci masa depan mereka? Dalam epilog yang menghangatkan hati, Ibu Hein dan Hyun Woo menemukan koneksi, mengisyaratkan masa depan yang lebih cerah bagi pasangan ini.